Intro Di penghujung akhir tahun 2017, Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu kristal, sabu cair, ekstasi, berbagai jenis ganja, MDMA, heroin, hingga kodein. BNNP DKI Jakarta memelaksanakan tes urin di berbagai kalangan dalam satu tahun ini, termasuk di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Paul Johnny Paul menuturkan bahwa tes urin yang dilakukan di 41 instansi pemerintah dan swasta dengan jumlah 7.593 pegawai, 37 diantaranya positif menggunakan narkoba. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, narkoba jenis sabu dan ekstasi menjadi yang paling sering digunakan. Pemerintahan atau P2M 4GN yaitu seksi pencegahan. Seksi pencegahan secara konsisten terus melakukan upaya langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyelenggaraan narkoba di berbagai kalangan di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!